Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good afternoon everyone Ini adalah Soal untuk Penilaian harian Kelas 5 Yang saya Screenshot Saya jelaskan terlebih dahulu Bagaimana memahami soal ini Nanti silahkan dicoba Di media didik Jadi pada intinya Untuk menentukan Tambahan kata kerja Ada S nya atau tidak Adalah dilihat dari subjek Jika subjeknya itu Berakhiran dengan S Maka Yang kita pilih adalah kata kerja Yang berakhiran dengan Saya ulangi apabila Subjeknya itu Berakhiran dengan huruf S Sebenarnya bukan S Jadi Asal kata ini bukan Ada S nya dari awalnya Jadi misalkan car Mobilnya Ketika ada tambahan S menjadi car Berarti Mobil ini lebih dari satu Maka kata kerja yang dipilih adalah Tanpa imbuan apapun Jadi misalkan Mobilnya itu Berjalan Run Run Nah run itu Kalau Cars Itu nanti Yang dipilih kata kerjanya adalah Run Tanpa imbuhan Kata kerjanya Kalau Cars saja Tanpa ada S nya Yang dipilih adalah Run Yang ada S nya Kata kerjanya Jadi ini seperti Berkebalikan Jadi Materi kita saat ini adalah Fokus pada tambahan itu Jadi kita lihat subjeknya Kalau subjeknya itu Berakhiran dengan Asalnya bukan S nya Seperti car tadi Terlalu menjadi ada S nya Cars Berarti kata kerjanya Yang dipilih adalah Yang Tidak ada imbuan apapun Run Run Saja Tapi jika Subjeknya itu Tidak memiliki Akhiran huruf S Yang aslinya Memang ada S nya Dan biarkan Losong Car Cars saja Tanpa ada S nya Maka kata kerjanya Yang dipilih adalah Yang Ada S nya Begitu Nah seperti nomor satu ini Coronavirus Ini kan Asalnya Sudah ada S nya Nah karena virus itu Virus itu ada S nya Berarti Ini tidak berarti Virusnya banyak Karena memang S nya Sudah dari sonanya ada Itu dihitung Dianggap satu Coronavirus itu Maka jawabannya Kamu pilih dengan Kamu pilih dengan Kata kerja Yang Ada S nya Nomor dua Government The government itu Subjeknya Tidak mengalami Tambahan S sama sekali Berarti Berarti kamu pilih Kata kerja Yang Ada S nya Begitu seterusnya Sudah saya jelaskan Tua nomor ini Ini subjeknya Nomor 6 ini adalah Physical distance Tidak ada Tambahan S Pada subjeknya Berarti Dia akan Diisi dengan Kata kerja Yang Ada S nya Tapi kalau Physical distance Ada tambahan S Baru disitu Dipilih kata kerja Yang tidak ada Tambahan S nya Saya ulangi Contohnya nomor 6 Jika nomor 6 ini Tulisannya Ada S nya Physical distance Misalkan Baru dipilih kata kerja Yang tidak ada Imbuannya Sama sekali Nah kalau yang ini Kan Tidak ada S Subjeknya Berarti dia memilih Kata kerja Yang ada S nya Kamu cari ya Itu saja Saya jelaskan Sampai 6 Itu beberapa Nomor itu Ada yang saya Beri bonus Saya belajar Jawabannya Jadi mestinya Nilainmu lebih baik Ini saya buatkan Video khusus Supaya Nilainmu tidak Terlalu jelek ya Karena memang Subjeknya Yang saya pakai Disini adalah Subjek Yang dipakai Dalam sebuah Teks berbahasa Inggris Jadi Jarang kamu Temui Memang dalam Latihan harian Yang kita Biasa kerjakan Di sekolah Saya kira itu Kamu kerjakan Di media didik Hari ini Sampai Jam 10 Ya Thank you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh